Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi terbesar dari 34 provinsi di Indonesia yang dulunya biasa disebut Jong Selebes. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 7 juta jiwa. Masih banyak yang belum mengetahui deretan nama gubernur Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mulai dari gubernur pertama hingga gubernur sekarang. Berikut bulu kumbatube mencoba menyajikan nama-nama gubernur Sulawesi Selatan serta masa jabatannya. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tulisan subscribe warna merah di bagian bawah dan tekan tombol jempol. Selamat menyaksikan. Andi Ahmad Rifai Masa jabatan tahun 1960 sampai tahun 1966 Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Ahmad Rifai Manggabarani lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda, Tanggal 20 Januari tahun 1920 meninggal di Rumah Sakit Internasional Bintaro, Tangerang, Banten, Indonesia Tanggal 6 Februari tahun 2001 pada umur 81 tahun, adalah seorang perwira militer dan politikus yang menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan dari tanggal 13 Desember tahun 1960 hingga tanggal 17 November tahun 1966 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tanggal 13 Februari tahun 1968 hingga tanggal 28 Oktober tahun 1971. Haji Ahmad Lamo Haji Ahmad Lamo Masa jabatan tahun 1966 sampai tahun 1978 Letkol Infantri Haji Ahmad Lamo lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan, Tanggal 6 September tahun 1920 adalah gubernur Sulawesi Selatan Perwakilan Sulawesi Selatan periode tahun 1966 sampai tahun 1978 Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode tahun 1977 sampai tahun 1982 bersama Mas Khuri, Isnaini, Raden Kartujo dan Mas Khur dengan ketua MPR pada saat itu Adam Malik Ahmad Lamo memulai karir militer pada sekolah polisi di Sukabumi Pengalaman selama perang kemerdekaan di berbagai tempat di Jawa dan Makassar Andi Odang Masa jabatan tahun 1978 sampai tahun 1983 Rik Jeng TNI Purnawirawan Andi Odang Lahir di Sulawesi Selatan, Hindia Belanda, Tanggal 18 Juli tahun 1925 meninggal di Makassar, Indonesia, Tanggal 10 Februari tahun 2015 pada umur 89 tahun Andi Odang Andi Odang adalah Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 1978 hingga 1983 Ia dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Ahmad Lamo Ahmad Amiruddin Ahmad Amiruddin Masa jabatan tahun 1983 sampai tahun 1993 Profesor Dr. Dr. Ahmad Amiruddin Lahir di Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan, Tanggal 25 Juli tahun 1932 Ahmad Amiruddin meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, Tanggal 22 Maret tahun 2014 pada umur 81 tahun Ahmad Amiruddin Ahmad Amiruddin adalah seorang ahli kimia nuklir Indonesia yang juga merupakan mantan rektor Universitas Hasanuddin ke-6 dari tahun 1973 hingga 1982 Ahmad Amiruddin Ahmad Amiruddin adalah Gubernur Sulawesi Selatan Periode tahun 1983 sampai tahun 1983 sampai tahun 1988 dan tahun 1988 sampai tahun 1993 Serta Wakil Ketua Meper RI pada 1992 hingga 1997 Zainal Basri Masa jabatan tahun 1993 sampai tahun 2003 Majen TNI Purnawirawan Majen TNI Purnawirawan, Haji Zainal Basri Palaguna, Lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan, Tanggal 9 Maret tahun 1939 Zainal Basri meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, Tanggal 2 Oktober tahun 2019 pada umur 80 tahun Zainal Basri Zainal Basri adalah Gubernur Sulawesi Selatan tahun 1993 hingga tahun 2003 Ia dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Ahmad Amiruddin Amin Syam Amin Syam Masa jabatan tahun 2003 sampai tahun 2008 Majen TNI Purnawirawan, Haji Amin Syam lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan, Tanggal 12 Desember tahun 1945 umur 75 tahun Amin Syam Amin Syam adalah seorang politikus Indonesia Amin Syam menjabat Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 Pasangannya sebagai wakil Gubernur ialah Syahrul Yassin Limpo Sebelumnya dia pernah menjadi Hakim dan Guru di Militer, Bupati Enrekang, dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Amin Syam dan Syahrul Yassin Limpo menang telak dalam pemilihan Gubernur pada tahun 2002 Tanribali Lamo Tanribali Lamo Masa jabatan 2008 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Destrandus Ahmad Tanribali Lamo S.H. lahir di Bon, Sulawesi Selatan, tanggal 15 November tahun 1952, umur 68 tahun Tanribali Lamo adalah mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat dan pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bawah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Tanribali Lamo merupakan anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo Tanribali Lamo ini paling sering jadi Pejabat Gubernur di berbagai provinsi di Indonesia, setidaknya tercatat 4 kali jadi Pejabat Gubernur dari 4 provinsi di Indonesia Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari tahun 2008 dan berakhir pada tanggal 8 April tahun 2008 menggantikan Amin Syam dan digantikan oleh Syahrul Yasin Limpo Pejabat Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Maret tahun 2011 sampai tanggal 17 Juni tahun 2011 menggantikan Benjela Paliuju dan digantikan oleh Longki Janggola Pejabat Gubernur Papua Barat pada tanggal 25 Juli tahun 2011 sampai tanggal 16 Januari tahun 2012 menggantikan Abraham Oktavianus Atururi dan digantikan oleh Abraham Oktavianus Atururi Pejabat Gubernur Maluku Utara pada tanggal 23 Oktober tahun 2013 hingga 2 tanggal 20 tahun 2014 menggantikan Taib Armayan dan digantikan oleh Abdul Ganyi Kasuba Syahrul Yasin Limpo Masa Jabatan tahun 2008 sampai tahun 2018 Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo SHMCMH lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 16 Maret tahun 1955 Umur 66 tahun adalah Menteri Pertanian Indonesia ke-28 yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 di Kabinet Indonesia maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Ia merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak tanggal 8 April tahun 2008 hingga tanggal 8 April tahun 2018 Ia memenangi pemilihan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2008 dan 2013 bersama pasangannya Agus Arifin Nurmang Soni Sumarsono Masa Jabatan 2018 Dr. Soni Sumarsono, MDM lahir di Kota Tulungagung, Jawa Timur, tanggal 22 Februari tahun 1959 Umur 62 tahun, merupakan salah satu pejabat eselon satu kementerian dalam negeri Soni Sumarsono merupakan lulusan dari Universitas Gajah Mada Soni bekerja di Departemen Dalam Negeri sebagai Direkturat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Soni Sumarsono menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 9 April tahun 2018 hingga tanggal 5 September tahun 2018 Nurdin Abdullah Masa Jabatan tahun 2018 sampai tahun 2023 Profesor Dr. Insinyur H.M. Nurdin Abdullah, M. Agar Nurdin Abdullah, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 7 Februari tahun 1963, umur 58 tahun Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai tahun 2023 didampingi oleh Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Pada Mei tahun 2015, Nurdin menerima penghargaan, tokoh perubahan, dari Surat Kabar Republika bersama tiga pejabat daerah lainnya saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng Pada Juni tahun 2018, Nurdin Abdullah bersama pasangannya Andi Sudirman Sulaiman mendapatkan suara terbanyak pada pemulihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Namun naas bagi Nurdin Abdullah karena tidak menyelesaikan masa jabatannya lantaran ditangkap oleh lembaga anti-rasuah KPK pada 2021 dengan dugaan kasus suap Andi Sudirman Sulaiman, masa jabatan tahun 2021 sampai tahun 2023 Andi Sudirman Sulaiman, ST, lahir di Bon tanggal 25 September tahun 1983, umur 37 tahun Andi Sudirman Sulaiman merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Pada tanggal 28 Februari tahun 2021, ia ditunjuk oleh Kemendagri menjadi PLT Gubernur Sulawesi Selatan setelah Gubernur Nurdin Abdullah ditangkap oleh KPK Andi Sudirman Sulaiman adalah adik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kabinet Kerja Jokowi Yusuf kala periode tahun 2014 sampai tahun 2019 Dirinya mulai dikenal sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub Sulawesi 2018 mendampingi Nurdin Abdullah yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.